Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat yang ke-8 ayatnya 16-20. Bagi jemaah yang ingin membaca mushab ini sendiri atau Al-Qur'anya, silakan membuka Al-Qur'anya dan cari di surat yang ke-8, surat Al-Anfal ayatnya 16-20. Mari kita sama-sama masuk ke skrin dan mempersilahkan kepada Ustaz kita, Ustaz Saffi Isha'alai dari Singapura. Fadil Ustaz. InshaAllah, shukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton 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 Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita sampaikan Terima kasih telah menonton Dan Dan ini adalah menonton Dan Jadi Membira Israel Setuju untuk menonton Menonton Netanyahu Menjadi penjahat Ditangkap Dibagi Dari musuh Siapa Terima kasih telah menonton Seperti Dan Terima kasih telah menonton Untuk Untuk Organisasi Tentu Terima kasih telah menonton Dan Selamat Sudah menonton Tentu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Ya Terima kasih telah menonton Siapa di antara Kalian yang berpaling dan berani kepada itu Kecuali Jadi maksudnya disini Tidak bisa dikatakan berpaling Apabila ini ada kecualinya Kecualinya ini adalah kembali kepada Mundur ke belakang Jadi tidak bisa dikatakan mundur ke belakang Kalau Karena ada kata kecuali Kecuali apa? Artinya boleh mundur ke belakang Kalau mutaharifah Mutaharifah itu artinya bersiasat Berstrategi saja Jadi mutaharifah itu Kayak bermain bola, pura-pura Menjauh Tapi sebetulnya itu Mengembalikan nafasnya dulu Mengumpulkan nafas Pernafasan Jadi adalah mutaharifah Mutaharifah itu adalah Berbelok atau dalam pengertian Berstrategi, bersiasat Jadi boleh kelihatannya mundur Tapi bersiasat Untuk masukkan musuh dalam perangkap Jadi mutaharifah itu tetap berperang Jadi strategi perang maksudnya disini Al-mutahayizan Atau bergabung Mutahayizan itu bergabung Dengan kelompok lain Misalnya karena golongannya Atau kumpinya Grupnya Tinggal sedikit Karena banyak yang korban Bubur Maka kemudian Dia tinggal sedikit Berbahaya Maka dia bergabung dengan Fiah kelompok yang lain Lebih banyak datanya Jadi dua saja Pengecualiannya Yaitu adalah Berbelok dalam pengertian Berstrategi Kemudian yang kedua adalah Megabungkan diri dengan Kelompok yang lain Kebetulan ada di belakang Karena kebetulan ada di belakang Maka dia mundur Mengundurnya itu Bukan dianggap pelanggar Seperti ayat ini katakan Jadi dua Yaitu Mutaharifan Likitalin Atau Mutahayizan Siapa yang mundur ke belakang Jadi ini pengecualian Jadi ini kita sambung Pembicaraan ke sini Jadi kalau kita hilangkan Nilanya Kita sambung ke sini Siapa yang pada saat terjadi Pemperangan itu Berbalik ke belakang Atau lari dari Medan perang Seperti yang terjadi Perang Dia nanti akan kembali Ke Madinah Dalam keadaan penuh murkah Dimurkai Allah Dimurkai juga oleh Penduduk Madinah Oleh Nabi Ba'abi badabin Min Allah dari Allah Wa ma'wahu Dan tempatnya Yang tepat adalah Jahannam Negara neraka Jahannam Dan neraka Jahannam itu Wabi Salmasyir Seburuk-buruk Tempat kembali Ini adalah Seburuk-buruk Tempat kembali Nah jadi ayat inilah Yang Yang menjelaskan Bahwa kenapa Apa namanya Memerangi Orang Islam itu Berbahaya Karena Tidak ada Setelah mundur Lebih Habis Daripada mundur Karena Berdasarkan ayat ini Tidak boleh mundur Ke belakang Maka kita perhatikan Nabi tidak pernah mundur Daripada Medan perang Kenapa Kenapa Dilarang Berdasarkan ayat ini Maka larangannya Diserti dengan ancaman Ya ini Fakat Siapa ini Siapa yang mundur Ini Man Siapa yang Mundur ke belakang Pada saat itu Fakat Maka sungguh Ba'abi Wadabin Dia kembali Nanti kemarin Dalam keadaan Dimurkai Murkainya dari Allah Malalui Rasulnya Wa ma'wahu Dan tempatnya Nanti di akhirat Adalah Dan itulah Seburuk-buruk Tempat tinggal Jadi buat apa Mundur ke belakang Itulah sebabnya Yang kecil Sedikit saja Seperti Imam Husein Atau Kasirina Husein Di Karbala Itu tidak mundur Tidak akan lari Apa sebabnya Karena itu tidak boleh Yang bisa Sebelumnya adalah Apa namanya Berunding Bisa berunding sebelumnya Mencari solusi Yang terbaik Tetapi karena tidak ada Ya perang terjadi Walaupun Saya Dina Husein Pada saat itu Hanya sekitar Seratus orang Atau tujuh puluhan orang Tetapi Mereka tidak lari Padahal musuhnya itu Ada yang mengatakan Tiga puluh ribu Apa Bilangan yang paling kecil Yang ada dalam sejarah Adalah sepuluh ribu Sepuluh ribu saja Menghadapi tujuh puluhan orang Itu kan Tidak seimbang Apalagi Yang seratus orang itu Kebanyakan anak-anak Perempuan orang tua pula Tapi tidak boleh mundur Ini adalah Prinsip ayatnya Karena jelas Siapa yang mundur ke belakang Maka debah Abigadabim bin Allah Kita lihat ayat Yang mendukungnya Surat Araduh Surat yang ke-13 Ayat 18 Orang-orang yang mengijabah Istajab itu mengijabah Memenuhi maksudnya Seruan panggilan Lirabim Tuhan mereka Al-Husna Maka Allah berikan kepadanya Imbalan yang baik Kata-kata Al-Husna ini Biasanya sama dengan Asma'ul-Husna Bisa kita sambung juga Dengan Asma'ul-Husna Artinya siapa yang memenuhi Panggilan Allah Siapa memenuhi Kewajiban-kewajibannya Kepada Allah Maka Allah Akan memberikan Kepadanya Nama yang baik Namanya menjadi Terpuji Namanya menjadi Dipuji oleh masyarakat Jadi menjadi Asma'ul-Husna juga Nama-namanya menjadi Indah jadinya Seperti pahlawan itu kan Namanya menjadi Indah Namanya menjadi Harum Dan orang-orang yang Tidak Yastajibulahu Memenuhi Panggilan Allah Maka Allah akan Mengazab mereka Dan azabnya itu Tidak mereka Tidak bisa Ditebus Sampai dikatakan Seandainya mereka Punya Kekayaan Sebesar Bumi Sebesar Bumi Artinya kekayaan itu Sebesar bumi Dan isinya Kata-kata saja Semua yang ada Di muka bumi ini Milik dia Menggaplah bumi ini Semuanya adalah emas Dan airnya itu Semuanya adalah Madu misalnya Apa Seludranya Mahal Tetapi Tetap mereka Tidak bisa Menebus dirinya Bahkan ditambah lagi Sebanyak itu lagi Sebanyak bumi lagi Mereka Tidak bisa Tidak bisa Menebus Tidak bisa Membayar Ganti rugi Atas dirinya sendiri Tidak bisa Menebus Dirinya sendiri Apa sebabnya Karena mereka itu Adalah orang yang Paling buruk Nanti Perhitungannya Di akhirat Dan Tempat tinggal mereka Jahannam Neraka Jahannam Dan itulah tempat Kembali yang paling buruk Kalau tadi disini Katakan Sama juga Tempat kembali juga Disini adalah Orang yang seperti tadi Ini adalah Tidak memenuhi Seruan Tuhannya Kan seruan Tuhan Untuk menyuruh mereka Berperang Membela Negaranya Karena membela negara Artinya membela Anak-anak Perempuan Orang-orang Tidak kuat lagi Yang sakit Karena kalau Negara dihancurkan Disana ada Orang tua Ada laki-laki Ada orang-orang Sudah rentah Ada rumah sakit Ada orang-orang yang sakit Di rumah sakit Nah itu tidak boleh Nah kalau Israel Semuanya dilakukan Maka disebut dengan Genosida Jadi semuanya Tidak ada istilah Anak-anak Perempuan Orang sakit Rumah sakit pun Dibombardir Tenda-tenda pengusian Punjuk dibakar oleh mereka Jadi benar-benar Sudah barbarian Makanya disebutkan Dengan genosida Kalau dalam Islam Sama sekali Tidak boleh Seperti itu Kita lagi Surat Al-Isra' Siapa yang Allah Berikan hidayah Petunjuk Maka orang itulah Yang dapatkan Petunjuk Al-Muhtadi Mereka yang Sedulkan Muhtad Muhtad ini adalah Orang yang dapat Petunjuk Dan siapa yang Dibiarkan kesesatannya Allah Maka dia Tidak bisa menemukan Mereka tidak Menemukan Auliyah Pelindung Minduni selain Daripada Allah Dan kami Kumpulkan Nanti mereka Pada hari kiamat Dimana Pada saat Akhir kiamat Mereka Dikumpulkan Dalam kadang Wajah-wajah Yang Umiak Butah Tidak ada Matanya Bukma Bisu Tidak bisa Berbicara Wasumma Dan Tuli Dapat kita Bayangkan Kalau kita Nanti bangkit Di akhir Dalam keadaan Buta Dalam keadaan Bisu Dalam keadaan Tuli Allah Lagi Apinya Berkurang Tambah Lebih besar Lagi Ditambah Api yang Menyalah Nyalah Keras Air itu Api yang Menyalah Nyalah Jadi ini adalah Di antara Orang-orang Yang Nanti Di akhir Tempat Dalam Terakhir Nanti 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 Jadi kalau Kamu tadi Kata Tuhan Mau berperang Dan tidak Lari Dan membunuh Mereka Hakikatnya Bukan Kami Yang Bunuh Mereka Bukan Kalian Yang Membunuh Mereka Jadi Apabila Kita Berjalan Berdasarkan Apa Yang Tuhan Perintahkan Atau Gariskan Maka Sebetulnya Hakikatnya Itu bukan Lagi Perbuatan Kita Tapi Perbuatan Allah Makanya Kita Sering Bahas Disini Bahwa Ketika Allah Menunjukkan Bahwa Anak Kita Itu Bukan Anaknya Allah Bagaimana Anak Kita Bisa Menjadi Anaknya Allah Apabila Kehendak Yang Melekat Pada Anak Atuk Saya Kita Itu Kita Kembalikan Kepada Allah Jadi Anak Saya Aku Kita Berjalan Berbicara Berdasarkan Apa Yang Allah Ingin Yaitu Berdasarkan Istijabah Tadi Kata-katanya Istijabah Lihat Tadi Disini Kata-kata Istijabah Siapa Yang mengijabah Tadi Disini Kita Lihat Siapa Yang mengijabah Tadi Siapa Yang mengijabah Memenuhi Panggilan Tuhannya Maka Al-Husnah Al-Husnah Biasa Dengan Asma Al-Husnah Dia merupakan Representasi Daripada Allah Kalau Dia Sudah Mengijabah Perintah Tuhannya Artinya Tindakannya Perkataan Dan Perbuatannya Itu adalah Merupakan Memenuhi Seruan Tuhannya Atau Sama Dengan Yang Tuhan Inginkan Maka Berarti Yang bersangkutan Telah Menjelma Menjadi Asma Al-Husnah Semakin Sepurna Kita Mengikuti Kehendak Tuhan Anak Kita Disandarkan Sepenuhnya Kepada Anak Tuhan Berarti Kita Sudah Menuhi Keinginan Tuhan Maka Kita Kemudian Menjadi Jelmaan Tajali Daripada Asma Al-Husnah Kita Menjadi Jelmaan Daripada Asma Al-Husnah Maka Kita Lihat di sini Diat Tadinya Bahwa Kalian Membunuh Mereka Yang Membuat Kekacauan Itu Yang Mengacau Tadi Yang Menyerang Tadi Itu Bukan Kalian Menyerang Mereka Tetapi Allah Yang Bunuh Mereka Jadi Berarti Perbuatan Kita Sudah Perbuatan Tuhan Bukan Lagi Yang Bunuh Mereka Tetapi Allah Yang Bunuh Mereka Jadi Di sini Pelakunya Allah Pelakunya Bukan Lagi Tak Tak Sekalian Bukan Lagi Tak Tulu Bukan Lagi Engkau Bukan Lagi Kalian Yang Mereka Tetapi Allah Jadi Allah Di sini Jadi Pelaku Bukan Kita Secara Lahiri Kita Secara Lahiri Tangan Kita Tangan Aku Tangan Saya Tetapi Hakikatnya Karena Itu Memenuhi Ijabah Keinginan Tuhan Maka Hakikatnya Allah Yang Memenuhi Mereka Nah Sehingga Apa yang terjadi Kemudian Wama Ramaita Izramaita Ketika Engkau Melempar Seperti Tadi Kita Lihat Di Ilustrasi Sebelumnya Melemparkan Anak Panah Maka Sebutnya Bukan Kamu Yang Melemparkan Anak Panah Melempar Batu Bukan Kamu Melempar Batu Mengayungkan Pedang Bukan Kamu Yang Mengayungkan Pedang Jadi Wama Ramaita Bukan Kamu Yang Melempar Isramaita Ketika Engkau Melempar Mak Disini Tidak Bukanlah Engkau Tanya Engkau Bukanlah Engkau Yang Melempar Is Ketika Ramaita Engkau Melempar Tetapi Allah Ramai Tetapi Allah Yang Melempar Ini Allah Yang Melempar Jadi Allah Hakikatnya Melakukan Perbuatan Melempar Itu Jadi Ini Sama Dengan Sadis Kutsi Biasa Kita Angkat Siapa Mendekati Aku Dengan Sejengkal Aku Akan Mendekatinya Dengan Sehasta Siapa Mendekati Aku Mendekatinya Sedepah Siapa Yang Datang Kepadaku Berjalan Aku Akan Datang Berlari Sampai Pada Tingkat Mereka Melihat Dengan Mataku Mendengar Dengan Kupiku Dan Seterusnya Jadi Artinya Apa Kesesuaian Kesatuan Ada United Ada Kesatuan Ada Unity Antara Kita Saya Kita Dengan Tuhan Punya Sudah Menyatu Disitu Istilahnya Itu Sudah Menyatu Antara Yang Mengetahui Dan Diketahui Alim Tihadu Bainal Alim Wal Maklum Sudah Terjadi Pemenyatuan Antara Yang Mengetahui Dan Diketahui Antara Yang Arif Dan Yang Ma'ruf Yang Ma'rifat Dan Yang Dimah'rifati Sudah Satuan Maka Kemudian Hakikatnya Bukan Lagi Kita Atau Saya Yang Melempar Tetapi Allah Yang Melempar Jadi Ini Pentingnya Menyamakan Tindakan Kita Dengan Tuhan Nah Bagaimana Menyamakan Tindakan Kita Dengan Tuhan Jawabannya Sederhana Yaitu Melepaskan Perbuatan Dan Tindakan Kita Dari Hawa Nafsu Pengaruh Hawa Nafsu Jadi Benar-benar Kita Melakukannya Itu Karena Tuhan Berkata Itu Harus Dilakukan Sama Contohnya Kalau Kita Melakukan Salat Misalnya Secara Hakikat Itu Bukan Kita Salat Tapi Allah Salat Kenapa Ya Perbuatan Kita Kan Kita Lakukan Karena Memenuhi Permintaan Allah Tadi Seperti Tadi Dalam Ayat Ini Katakan Bukankah Allah Yang Mengatakan Hayal Salat Jadi Allah Yang Mengatakan Hayal Salat Cuma Diwakili Oleh Muazzin Jadi Muazzin Itu Ibaratnya Perwakilan Tuhan Untuk Memanggil Kita Dengan Kata Hayal Salat Hayal Jadi Seperti Itu Jadi Hayal Salat Al Falat Kita Penuhi Maka Yang Terjadi Kemudian Adalah Al Husna Tajalli Maka Inilah Yang Terjadi Pada Ayat Ini Sehingga Ketika Nabi Berperan Dimanapun Hakikatnya Bukan Nabi Yang Membunuh Mereka Tapi Allah Membunuh Mereka Bukan Nabi Yang Melemparkan Anak Panahnya Tetapi Allah Yang Melakukannya Jadi Ini Adalah Apa Namanya Penjelasan Kepada Kita Apa Yang Sudah Dengan Ma'rifat Yaitu Menyatunya Antara Hamba Dengan Tuhan Apakah Bisa Menyakut Jawabannya Bisa Karena Hakikatnya Cuma Satu Hakikatnya Cuma Satu Allah Saja Semua Yang Hari Ini Ciptaannya Atau Bisa Disebut Dengan Bayangannya Saja Yang Bisa Ada Bisa Tidak Ada Kalau Tuhan Selalu Ada Tidak Bisa Tidak Ada Kita Ini Adalah Tajalli Namanya Dari Tuhan Ibaratnya Kita Ini Ada Karena Terkena Cahaya Begitu Cahaya Dimatikan Kita Hilang Juga Jadi Kita Hilang Begitu Cahaya Dimatikan Begitu Allah Mengatakan Tidak Maka Kita Tidak Tercipta Begitu Tuhan Mengatakan Kun Faya Kun Jadi Ada Maka Mengadalah Kita Jadi Kita Mengada Karena Tuhan Mengatakan Kun Jadilah Adalah Yang Mahada Mengatakan Adalah Maka Terjadilah Perpindahan Adanya Tuhan Kedalam Kita Perpindahan Itu Bersifat Bayangan Persifat Bersifat Bukan Hakikatnya Yang Berpindah Tetapi Bayangannya Jadi Ini Adalah Seperti Contohnya Kita Baca Di Dalam Surat Al-Fil Surat Al-Fil Surat Al-Tara Kaifah Fa'ala Rabbukah Surat 105 Ayat Satu Dan Seterusnya Kita Baca Dari Satunya Allah Berfirman Al-Tara Kaifah Fa'ala Rabbukah Bias Habil Al-Tara Kaifah Apakah Engkau Tidak Melihat Kaifah Bagaimana Fa'ala Rabbukah Perhatikan Kata Fa'ala Rabbukah Tuhan Yang Berbuat Padahal Kita Lihatkan Bukan Tuhan Berbuat Yang Berbuat Adalah Buru-Buru Dikatakan Al-Tara Kaifah Fa'ala Rabbukah Bi Jadi Bi Disunjukkan Alat Jadi Tuhan Yang Berbuat Melalui Perhatikan Sekali Jadi Tuhan Fa'ala Rabbukah Tuhan Yang Berbuat Fa'ala Berbuat Jadi Tuhan Mulai Yang Berbuat Melalui Jadi Melalui Golongan Bergajah Tentara Bergajah Terhadap Tentara Bergajah Bukan Melalui Terhadap Jadi Melalui Nanti Burung-Burung Ababil Disini Jadi Bukan Melalui Terhadap Jadi Di sini Terhadap Yang Disini Nanti Adalah Ini Adalah Tairan Ababil Ini Nanti Tairan Ababil Jadi Tuhan Berbuat Melalui Tairan Ababil Burung Ababil Terhadap Siapa Dia Berbuatnya Terhadap Golongan Bergajah Pasukan Bergajah Jadi Tuhan Mengatakan Apakah Kau telah Melihat Bagaimana Tuhan Berbuat Terhadap Jadi Kelihatannya Yang Menghancurkan Tentara Bergajah Kan Burung-Burung Namanya Burung Ababil Tetapi Ayat Pertamanya Justru Mengatakan Justru Kamu Harus Perhatikan Kata Tarah Perhatikan Apakah Kau telah Perhatikan Apakah Kau Tidak Perhatikan Sebetul Sebetul Sebetulnya Yang Berbuat Di situ Bukanlah Burung Ababil Tapi Tuhan Mufa'ala Rab Buka Bih Terhadap Ashab Al-Fil Alam Yaja'al Kaidah Fita Delil Sehingga Kemudian Alam Bukankah Allah Yang Yaja'al Menjadikan Kaidah Kaidah Itu Tipu Daya Mereka Siapa Punya Tipu Daya Tipu Dayanya Ashab Fil Fita Delil Berada Dalam Kehancuran Delil Itu Sesat Tidak Bisa Mencapai Tujuannya Jadi Tidak Bisa Mencapai Tujuannya Tujuannya Ingin Menghancurkan Ka'bah Tapi Tujuannya Tidak Tercapai Atau Kati Budaya Tidak Tercapai Karena Di sana Allah Berbuat Fa'ala Rab Buka Fa'ala Rab Buka Tadi Kata Fa'ala Ini Bisa Bermakna Pembunuh Bisa Bermakna Melempar Panat Tadi Ramah Fa'ala Itu Perbuat Kerja Kata Kerja Dalam Bahasa Arab Sedangkan Fi'il Jadi Fi'il Jadi Kalau Tidak Katakan Bukan Kami Membunuh Mereka Wala Kata Lahun Berarti Fi'il Nya Adalah Membunuh Di bawah Nya Lagi Ma'ram Maita Izram Maita Berarti Fi'il Nya Adalah Ramah Melempar Jadi Apapun Juga Selama Perbuatan Itu Dilakukan Karena Perintah Atau Kendak Allah Maka Hakikatnya Itu Adalah Perbuatan Tuhan Jadi Caranya Adalah Allah Mengutus Jadi Dari Sini Kita Lihat Bahwa Burung Pun Dianggap Sebagai Rasul Kalau Arsala Mengirim Rasul Jadi Burung Disini Adalah Utusan Tuhan Itu Bahasa Arab Rasul Allah Mengutus Kepada Mereka Kepada Siapa Mereka Disini Maksudnya Yaitu Ashabul Fil Jadi Himnya Disini Adalah Ashabul Fil Dia Allah Mengutus Kepada Ashabul Fil Apa Itu Tairan Ababil Burung Burung Ababil Burung Ababil Disebut Ababil Karena Banyak Berombongan Berombongan Memangnya Burung Yang Kebanyak Kalau Kita Lihat Burung Jarang Yang Solo Kebanyakan Berkumpul Banyak Terima kasih Ramayarmi Jadi Ketika Burung Burung Tadi Ini Melempari Mereka Sebetulnya Bukan Burung Yang Melempar Tetapi Allah Yang Melempar Mereka Apa Yang Bisa Kita Tangkap Disini Artinya Bahwa Terhadap Kita Pun Kita Manusia Ini Tuhan Menggunakan Wasilah Namanya Jadi Tuhan Pun Kalau Bisa Kita Sebut Bertawasul Juga Kepada Makhluknya Dalam Tanda Petik Ingat Dalam Tanda Petik Kata Berwasa Tawasul Ini Menjadikan Berwasilah Kan Bisa Tuhan Cuma Mengatakan Kun Faya Kun Hancur Maka Hancur Tentara Berkanya Kenapa Menggunakan Burung Ababil Itu Dia Tuhan Selalu Mengikuti Hukum Sebab Akibat Artinya Bahwa Allah Tunjukkan Kepada Kita Selalu Ada Hukum Sebab Akibat Ada Burung Ada Juga Apa Namanya Ada Tongkat Nabi Musa Ada Tangannya Siapa Namanya Ada Tangannya Nabisa Cuma Satu Yang Tidak Ada Alat Langsung Tuhan Yaitu Isra Mirah Nabi Nasri Katakan Asra Bi Abadihi Subhanallah Asra Bi Abadihi Lay Lan Kalau Yang Itu Kayak Menggulah Lautan Menyelamatkan Nabi Nuh Dengan Pengikutnya Melalui Perahu Safina Tapi Nabi Muhammad Kita Diperjalankan Tidak Ada Alat Alat Inilah Keunggulah Nabi Muhammad Apa Ketinggian Daripada Derajat Pengaduh Muhammad Kita Kita Kembali Sini Tarmi Melemparkan Kepada Mereka Bi Hijarat Misijim Batu Batu Yang Keras Dan Panas Wajah Sehingga Menjadilah Mereka Tentara Sabul Filtari Tentara Bergajah Ka Asfim Makpul Seperti Daun-daun Yang Dimakan Ulat Jadi Kita Lanjut Lagi Jadi Bukanlah Engkau Yang Melempar Ketika Engkau Melempar Kan Tapi Allah Yang Melempar Pertolongan Itu Adalah Ujian Bagi Orang Beriman Untuk Allah Uji Orang Beriman Minuh Dari Pertolongan Itu Dengan Balaan Hasana Dengan Ujian Yang Baik Jadi Ada Ujian Yang Baik Balaan Hasana Balaan Hasana Yaitu Kemenangan Apakah Ada Juga Balaan Saya Ada Juga Seperti Kalau Kita Dapat Muda Luka Sakit Kita Anggap Itu Mendapatkan Ada Apa Ada Hal Yang Tidak Menyenangkan Di Sana Sembunya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui Jadi Sembunya Allah Sembunya Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui Kita Lanjut Berikutnya Zalikum Yang demikian Itu Wa An Allah Arti Yang Melalui Tangannya Nabi Tadi Yang Melempar Panah Membunuh Orang Yang Agresif Tadi Yang Demikian Itu Caranya Allah Untuk Menghinakan Tipu Daya Mereka Jadi Mekanisme Pertolongan Tuhan Melalui Hamba Hamba Yang Dicintainya Yaitu Yang Mengikuti Keinginan Keinginannya Yaitu Isti Jaba Tuhannya Tuhannya Maka Allah Menggunakan Sebetulnya Mereka Sebagai Caranya Tuhan Untuk Menghinakan Untuk Merendahkan Untuk Melemahkan Tipu Dayanya Orang-orang Kafir Ingat Kafir Yang Agresif Yang Menyerang Negara Orang Yang Menyerang Madinah Pada Saat Itu Ingat Madinah Itu Tidak Pernah Menyerang Dia Selalu Diserang Makanya Perangnya Nabi Selalu Di Sekitar Madinah Yang Namanya Badar Tidak Jauh Dari Madinah Yang Namanya Kandak Tidak Jauh Dari Madinah Yang Namanya Uhud Tidak Jauh Dari Madinah Dan Seterusnya Allah itu Akan Mengenakan Melemahkan Tipu Dayanya Orang Kafir Para Pelaku Agresif Atau Disebut Agresor Seperti Sekarang Israel Di Timur Tengah Terutama Bunyamin Tanyahu BN Ini Termasuk Agresor Ini Sebut Kafir Jadi Kafir Jadi Yang Disebut Kafir Secara Definitif Bunyamin Tanyahu Karena Bunuh Anak Anak Perempuan Dan Sebagainya Dan Hebatnya Lagi Tentaranya Yang Dipertaruh Kasian Tentaranya Dorong Kedepan Dia Sebagai Perdana Menteri Enak Tinggal Di Kota Makan Dengan Enak Tidur Dengan Nyenyak Setiap Hari Mandi Di Kolam Renang Ya Mewakan Sampai Direnovasi Kolam Renang Begitu Ada Ancaman Dia Lari Masuk Kepada Kedalam Bunker 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 Mereka Tempat Bersembunyi Mereka Coba Enak Dianya Kasian Tentaranya Di Lampangan Coba Tentaranya Terancam Nyawanya Kalau tidak Bukanlah Prajurit Sumbuhan Mereka Adalah Cadangan Dikirim Kemudian Perang Jadi Dianya Enak Orang Orang Yang Di Sandra Sudara Sudaranya Oleh Hamas Mereka Menderita Sandra Menderita Benyamin Tanya Enak Kenapa Karena Dia Kafir Dia Tidak Peduli Kepada Kemanusiaan Yang Dipedulikan Dianya Tanya Agenda Agenda Pribadinya Bahkan Sengaja Memperpanjang Pemperangan Karena Kalau Pemperangan Sudah Selesai Dia Akan Diadili Karena Dia Telah Punya Kasus Korupsi Jadi Benyamin Ditanya Punya Kasus Korupsi Dan Dia Akan Diseret Kepengadilan Sangat Mungkin Dipenjara Menghindari Ini Dia Memperpanjang Pemperangan Begitu Jahatnya Manusia Mencintai Egonya Tidak Apa-apa Mengorbankan Orang Yang penting Dirinya Bukan Korban Jadi Perbedaan Antara Orang Beriman Dan Tidak Beriman Sederhana Kalau Orang Beriman Mengorbankan Dirinya Untuk Orang Lain Bukan Mengorbankan Orang Lain Itu Dirinya Jadi Ulangi Kalau Orang Beriman Mengorbankan Diri Untuk Orang Lain Bukan Mengorbankan Orang Lain Dipalah Orang Lain Untuk Dirinya Tidak Begitu Yang demikian itu Karena Allah Ingin Menghinakan Kata-kata Muhin Menghinakan Menghinakan Tipu daya Orang Kafir Kata tipu daya Itu Strateginya Hancur Kan Hina Namanya Seperti Misalnya Apa Namanya Israel Menyerang Giran Tempoh Hari Pengakuan Mereka Sekitar 100 Pesawat Tempur Kenapa Tidak Ada Misalnya Suku Ilah Nyiran Ya Karena Sudah Dikunci Dari Awal Artinya Dihinakan Mereka Jadi Wa'an Allah Muhinu Kaidil Kafirin Dan Kata-kata Muhinu Ini Harusnya Tidak Boleh Terjadi Pada Orang Islam Hanya Orang Yang Jahat Orang Jahat Terhinakan Jangan Justru Orang Islam Yang Hina Orang Islam Jadi Peminta Itu Salah Orang Islam Itu Justru Akan Menjadi Tegar Berdiri Untuk Menjadi Pemberi Bukan Menjadi Peminta Coba Kita Lihat Ayatnya Di Sini Ini Kita Lihat Surat Ali Imran Ayat 139 Surat 3 139 Janganlah Kalian Merasa Hina Ini Tahinu Tadi Janganlah Kalian Merasa Hina Merasa Lema Jangan Kau Bersedih Hati Apa Sebabnya Wa'antum Wa'unya Kita Artikan Karena Sementara Wa'unya Kita Artikan Wa'u Hal Sementara Kalian Itu Adalah Alauna Yang Paling Tinggi Kamu Yang Paling Tinggi Jika Kalian Semuanya Jadi Kalau Merasa Beriman Paling Tinggi Tak Terkalahkan Lihatlah Di Timur Tengah Houthi Cuma Apa Namanya Houthi Ini Cuma Organisasi Masa Tetapi Bisa Membuat Lari Terbirit Pesawat Apa Namanya Kapal Induk Amerik Namanya Kapal Induk Itu Ada Puluhan Bahkan Ratusan Kapal Perang Di Atasnya Namanya Kapal Induk Itu Adalah Pangkalan Militer Yang Mengapung Di Atas Lautan Itu Bisa Bisa Sampai Tiga Tiga Ribu Dia Punya Tentara Di Dalam Tiga Ribu Awak Dan Disana Kita Lihat Itu Berjejer Kapal Kapal Apa Pesawat Peran F-35 F-16 Dan Sebagainya Siap Menyerang Tetapi Disikat Oleh Hauti Lari Terbirit Meninggalkan Laut Merah Apa Sebabnya Berdasarkan Naiti Lata Inu Kamu Jangan Lemah Jangan Hina Jangan Bersedih Apa Sebabnya Antum Lalaun Kamu Yang Paling Tinggi In Kuntum Mumin Makanya Berdasarkan Naiti Kalau Orang Mumin Itu Orang Islam Itu Harus Menjadi Taf Jangan Justru Dididik Menjadi Peminta Menjadi Orang Hina Orang Islam Itu Orang Beriman Itu Orang Yang Menjadi Tegar Berdiri Mempertahankan Harkat Dan Martabat Bukan Hanya Dirinya Tetapi Masyarakat Komunitasnya Bangsa Dan Negaranya Itu Dia Satu lagi Ayatnya Surat Muhammad Surat 47 35 Kalau Tadi Ini Alimran 139 Ini Surat Muhammad Surat 47 35 Janganlah Kamu Merasa Hina Maka Janganlah Kalian Merasa Hina Lalu Kemudian Mengajak Orang Musuhi Kamu Yang Jelas Melanggar Mengambil Tanam Sebagian Untuk Berdamai Jangan Jangan Merasa Rendah Lemah Tiba Merasa Berdami Tidak 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 Bisa Berdamai Kalau Keadilan Mau Ditegahkan Kalau Berdamai Setelah Mengambil Tanahnya Orang Tidak Boleh Ambil Tanahnya Gaza Palestina Begitu Banyak Sudah 70% Tanahnya Palestina Diambil Terus Nanti Ngajak Damai Tidak Boleh Boleh Asalkan Kesaratnya Kembalikan Sama Misalnya Dengan Hamas Boleh Kita Melepaskan Sandranya Damai Namanya Tetapi Dengan Catatan Semua Tawanan Palestina Yang ada Di penjara Penjara Israel Yang sekitar Hampir 10.000 Orang Keluarkan Semuanya Bayangkan Kalau orang Benar Di penjara Israel Tidak Ada Batas Waktu Yang Kenapa Tidak Jelas Sampai Kapan Tidak Diadili Contohnya Misalnya Yah Sinwar Kemarin Yang ketua Yang Kepalanya Hamas Pimpinan Hamas Pengganti Ismail Nah Itu kan 20 tahun Di penjaranya Israel Itu Yahya Sinwar Adalah 20 tahun Di penjaranya Israel Sejak Masih Remaja Di penjara 20 tahun Di sana Kapan Dia keluar Ketika Ditukar Dengan Tawan Dengan Tentara Israel Yang diculik Pada saat Itu Namanya Gilat Salik Jadi Ditukar Dengan Gilat Salik Baru Kemudian Bisa Dikeluarkan Jadi Hamas Mengambil Tawanan Di sana Bukan Untuk Disiksa Tetapi Untuk Ditukar Jadi Kalau Retorikanya Israel Bahwa Hamas Membunuh Orang Tidak mungkin Buat apa Dibunuh Kamu Ditukar Seandainya Niatnya Membunuh Tawanan Sekarang Dibunuh Semua Tidak Yang Membunuh Orang Yang Tanggal 7 Oktober Itu Adalah Tentara Israel Sendiri Juga Yang Menembaknya Dari Helikopter Jadi Jangan Kemerasainya Sehingga Kamu Kemudian Meminta Damai Padahal Kamu Belum Dikembarikan Hak Apa Sebenarnya Jadi Ayatnya Tadi Mirip Ini Tadi Cibat Lihat Kalian Yang Paling Tinggi Jadi Kalau Orang Beriman Itu Kalian Paling Tinggi Dan Allah Bersama Kalian Dan Allah Tidak Pernah Mengurangi Amal Perbuatan Kalian Jadi Kita Sudah Lihat Al-Qurah Menjelaskan Orang Beriman Itu Tinggi Lalu Kenapa Sekarang Mati Islam Rendah Hina Paria Ya Karena Kita Sendiri Yang Telah Menghinakan Diri Kita Dengan Tidak Mengikuti Panggilan Tuhan Kalau Kita Berislam Berdasarkan Panggilan Tuhan Tidak Seperti Ini Coba Di Indonesia 8,8 Juta Dinyatakan Sebagai Kecanduan Judi Online 8,8 Juta Lebih Banyak Dari Penduduk Singapura 8,8 Juta Penduduk Indonesia Dinyatakan Kecanduan Online Judi Online Padahal Indonesia Negara Stabilitas Islam Terbesar Di Indonesia Negara Penduduk Islam Terbesar Di Dunia Tapi Kok Bisa Jadi Kecanduan Dan Ada Dimana Mana Melibatkan Bahkan Apa Namanya Aparat Sipil Negara Misalnya Yang Harus Melindungi Masyarakat Kenapa Karena Kita Sudah Terbiasa Diajari Menjadi Peminta Minta Jadi Begitu Ada Pelaku Judul Yang Penting Kita Dikasih Minta Bagi Yang Penting Bagi Kita Diajari Dari Kecik Minta Minta Jadi Wallahumma Akum Allah Bersama Kalian Jadi Ini Kata-katanya Wallahumma Akum Wallah Yatirakum A'malakum Dan Allah Tidak Pernah Mengurangi Amal Perbuatan Kalian Jadi Saya Kira Kurang Itu Berbiasa Kalau Kita Lihat Ini Ayat Seperti Tadi Kita Temukan Setelah Membaca Misalnya Stephen R. Kofi Atau Membaca Bukunya Misalnya Napoleon Hill Membaca Buku Motivasi Misalnya Tetapi Al-Quran Jauh 1400 Tahun Yang Lalu Sudah Menjelaskan Itu Motivasi Tadinya Sekarang Kita Lanjut Jadi Zalikum An Allah Muhinu Kaidil Kafirin Allah Menghinakan Tipu Dayanya Orang Kafir Intas Taftihu Fakadeja Akumul Fathu Jadi Mereka Tadi Yang Lari Dari Medan Pemerangan Atau Orang Yang Bahkan Tadi Melawan Nabi Baik Di Mekah Ataupun Di Madinah Berlaku Atau Kita Jauh Sekarang Berlaku Kita Artikan Begini Terjemahnya Meminta Keputusan Secara Bahasa Ini Tastaftihu Dari Kata Patah Pembuka Makanya Pembukaan Kota Mekah Namanya Al-Fathu Ini Al-Fathu Ini Dari Kata Tastaftihu Tastaftihu Ini Berubah Menjadi Berapa Ini 1 2 3 4 5 Menjadi Khumasi Namanya Menjadi Fihil Khumasi Fihil Yang Kurufnya Ada 5 Sin Ta Fah Taha Ini 1 2 3 4 5 Jadi Namaku Masih Yang pertama Ini Namanya Tak Mudar Jadi Tidak Hitung Jadi Intas Taf Tahu Jika Kalian Mencari Solusi Jadi Kalau Kalian Selama Ini Meminta Mencari Solusi Dari Kehidupannya Maka Sungguh Ya'akum Telah Datang Kepada Al-Fathu Apa itu Al-Quran Jadi Al-Fathu Disini Al-Fathu Disini Kita Artikan Solusi Bukan Keputusan Tapi Solusi Way Out Ini Al-Quran Jadi Intas Taf Tahu Kalau Kalian Mencari Way Out Mencari Solusi Dari Kehidupannya Serba Bermasalah Serba Dilematis Maka Sungguh Ya'akum Al-Fathu Telah Datang Kepada Kalian Solusi Atau Way Out Itu Al-Quran Jadi Kalau Ada Orang Yang Stres Depresi Bunuh Diri Dan Sebagainya Itu Disebabkan Karena Mereka Tidak Mengakrabkan Dirinya Dengan Al-Quran Sehingga Tidak Menemukan Solusi Atau Way Out Dari Masalah Siapa Yang Deraji Mengikuti Al-Quran Maka Seluruh Masalahnya Akan Terjawab Nanti Dengan Sendirinya Ingat Seluruh Masalahnya Nanti Akan Terjawab Dengan Sendirinya Melalui Al-Quran Karena Al-Quran Ini Adalah Solusi Way Out Yang Datang Dari Allah Untuk Seluruh Manusia Maka Dikatakan Maka Kalau Kalian Berhenti Melakukan Keburukan Apalagi Agresi Tadi Maka Itu Yang Terbaik Baik Kalian Bahwa Khairul Lakum Itu yang Terbaik Baik Kalian Wain Taudu Tapi Ingat Kalau Kalian Kembali Lagi Menyerang Nabi Lagi Menyerang Negara Madinah Lagi Atau Bersifat Agresif Lagi Naud Kami pun Akan Kembali Memerintahkan Orang Islam Di Madinah Untuk Juga Melawan Kamu Lagi Wain Taudu Naud Wain Taudu Naud Walang Tugin Angkom Fiatukum Fiat 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 Tentara Kalian Tidak Akan Sanggup Tidak Akan Cukup Membantu Kalian Lantugen Angkom Fiatukum Shaya Sesedikit Apapun Sesedikit Apapun Tidak Bisa Membantu Jadi Hati Menjelaskan Kepada Kita Bahwa Orang Yang Agresif Kalau Melawan Orang Islam Pasti Kalah Dan Ini Sudah Ditujukan Sudah Diperlihatkan Oleh Siapa Oleh Iran Iran Ini Pertama baru muncul Revolusi Islam itu tahun 1929 Sudah dibunuhi Ulama-ulamanya Ditembak dari jarak dekat Seperti Ayatullah, Syahid, Mutahari Murtada Mutahari Bahonar, Bahesti Itu semua ulama Itu dibunuh satu persatu Bahkan sebelum itu sudah ada pembunuhan terhadap Alisari Yati, dokter Alisari Yati Dibunuh mereka satu-satu Apakah kemudian bisa Melemahkan revolusinya Yang revolusi Islam yang ada di sana Jawabannya tidak memperkuat Bahkan belakangan yang dipermalukan siapa? Amerika Serikat dengan Dikuasai Kedutaan besarnya Tidak pernah ada di dunia ini yang berani Memasuki Kedutaan besarnya Amerika, enggak ada demo di dunia Cobalah berdemo di kedutaan Amerika Di negara manapun Tidak ada yang berani mendekat, apalagi masuk Tetapi diran Kedutaan Amerika Embasinya Amerika Justru dikuasai oleh demonstran Dan menangkap sekitar Sekitar sekian Puluh orang di dalamnya Selama 144 hari Luar biasa Dan sudah coba dilepaskan dengan operasi Eagle Claw Tapi gagal Tidak ada di dunia seperti ini Jadi di mata Iran itu Amerika enggak ada apa-apanya Bayangkan kedutaannya dikuasai oleh demonstran Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa Karena marah dengan kasus itu Dia kemudian Memprovokasi Saddam Hussein Untuk menyerang Iran Apakah kemudian berhasil menguasai Iran? Jawabannya tidak 8 tahun perang Saddam Hussein yang failin Bangkruk akhirnya kemudian Nanti pada akhirnya dijatuhkan oleh Amerika yang tadinya Menyuruh dia berperang melawan Iran Coba luar biasa Jadi ini kita saksikan Bahwa Selama kita berada di jalan yang benar dan beriman Pasti seperti ayat ini mengatakan Kata-kata ini berlaku Tentara kalian Militer kalian begitu hebat Tidak akan bisa menyelamatkan kalian sedikit pun juga Sudah dibuktikan oleh Iran Melawan negara terbesar di dunia Dari sisi ekonomi Dan dari sisi militer Dan dari sisi teknologi Tapi tidak bisa berbuat apa-apa Kita saksikan Selama Iran Berdiri di Republik Islam Dari tahun 2009 Sampai sekarang Tipu daya Amerika dan Israel Di Tumur Tengah Sudah mulai berantakan satu per satu Ingat Berantakan satu per satu Kacau satu per satu Walaupun Kasurat Walaupun banyak Kasurat Walaupun pasukan kami itu banyak Walaupun banyak ini V.A.M.U. ada banyak Ada di Bahrain Ada di Saudi Ada di Jordania Bayangkan Ada di Turki Itu pangkalannya Apa namanya Amerika Ada secara ilegal juga Masuk ke Suria Melalui dulu Apa namanya Bantuan Tayyip Erdogan Memasukkan Pemberontak kepada Suria Tapi apakah Bisa menolong nanti Amerika Serikat Jawabannya tidak Melawan Houthi saja Mereka Sudah pontang-panting Lari Pergi Bayangkan kapal Induk Lari Dari 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 Laut Merah Karena takut Diserang oleh Houthi Sampai Apa namanya Salah satu pentingginya Senko mengatakan Memang Senjata-senjata Houthi Canggih-canggih Tidak bisa dianggap Penting luar biasa Wa'anallah Semuanya Allah Ma'al-muminin Bersama Jadi apa yang membuat Orang-mumin itu kuat Ini Allah Jangan bersedih Kamu yang paling tinggi Kenapa Allah itu bersama Ini yang kita kata Bersama Jadi Allah itu Selalu bersama Orang-mumin Wa'anallah Jadi kalau kita Tidak merasa Bersama Ya jangan-jangan Kita tidak Mumin Karena orang-mumin itu Percaya kepada Tuhan Bukan percaya Kepada benda-benda Orang yang Menghinakan dirinya Dengan meminta-minta Atau dengan Mengharap-harap Ya berarti telah Menyembah materi Sebetulnya Dia menganggap Dia bisa eksis Kalau dia bergantung Kepada benda-materi Wa'anallah Wa'anallah Ma'al-mumin Allah bersama Mumin Wa'anallah Ma'al-mumin Jadi kita Eksis karena Allah Bukan karena Benda-benda Iran Kuadrilium Utangnya Amerika Bertumpuk-tumpuk Jadi Wa'anallah Ma'al-mumin Allah bersama Orang-mumin Jadi ini harus kita Camkan kata-kata ini Taya Surat Yunus Fa'atbahum Fir'aun Wajunudun Tadi Kita lihat Ini kita ambil contoh Fir'aun dan tentara Fir'aun Raja Tentaranya juga Terlatih Luar biasa Tapi apa yang terjadi Dihancurkan Allah Dengan gampang sekali Caranya adalah Allah merintahkan Nabi Musa Menyeberang lautan Fa'atbahum Fir'aun Wajunudun Fir'aun dan tentaranya Mengikutinya Dari belakang Bagian Dengan Dengan Penuh Apa namanya Arogansi Wa'adwan Dan permusuhan Bagian kita artikan Arogan Aduan Permusuhan Dengan penuh Kebanggaan Kesombongan Dan permusuhan Kepada Musa Dan badai Israel Mereka mengikutinya Jadi Fir'aun Dan tentaranya Hatta Ida Adra Kahul Garku Sampai kemudian Ketika Kemudian Air itu Mengepung mereka Hu'unya Kembali kepada Fir'aun Dan tentaranya Barulah Berkata Fir'aun Ini Fir'aun Berkata dengan suara yang Yang apa namanya Lesu Aman tu Saya telah beriman Coba Saya sekarang Tuhan sudah meyakini Tidak ada Tuhan Disembah Selain daripada Tuhan yang disembah Yang diimani oleh Ban Israel Ila kecuali Tuhan yang Amat Yang diimani Dengannya Ban Israel Pada tadi Apa dilakukan Tadinya Dia katakan Ana Rabbu Sekarang Sekarang Dia mengatakan Apa Ya Aman tu Annahu La Ilaha Illalladhi Amanat Bihi Banu Israel Wa Ana Min Al Muslim Sekarang Saya sudah Menyerah Dan ini Akan terjadi Lagi Sebentar Kita Saksikan Bagaimana Sebuah Negara Besar Seperti Amerika Dan Israel Bertekuk Lutut Di hadapan Bulungan Kecil Yaitu Ormas Organisasi Masa Organisasi Masa Di depan Hamas Di depan Houthi Assalamualah Di depan Hezbollah Bukan di depan Negara Lebanon Bukan di depan Negara Palestina Yang dipimpin Oleh Mahmud Abbas Bukan Di depan Negara Yemen Tetapi Di depan Organisasi Masa Sepertimana Quran Dan Balat Tenteranya Tenggelam Bukan oleh Manusia Tetapi oleh Air Laut Dalam Keadaan Adra Kahlugark Gelombang Menenggelamkannya Baru Berkata Amant 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 Bih Ban Isra Ila Wa Anam Al Muslim Jadi Ini Berapa Kali Muncul Dalam Al-Quran Ini Kita Lihat Di Surat Tuhan Kita Lihat Ayat Terakhir Ayat 20 Ya Ayu Alladzina Aman Wahai Orang Orang Beriman Ati Allah War Rasul Lahu Taatlah Kepada Allah Dan Rasul Lahu Jadi Ati Allah War Rasul Lahu Taatlah Kepada Allah Dan Rasul Lahu Ya Wa La Tawallahu Anhu Antum Tas Ma'un Jadi Intinya Adalah Bagaimana Cara Kita Taat Kepada Allah Dan Rasul Jadi Taatlah Kepada Allah Dan Rasul Dan Jangan Berpalin Daripadanya Jadi Maksudnya Jangan Berpalin Daripada Allah Dan Rasul Sementara Kalian Mendengarkan Maksudnya Sudah Pernah Mendengarkan Tentang Allah Rasul Tentang Hakikat Tauhid Dan Iman Jadi Siapa Yang Melakukan Ini Maka Dia Akan Bermasalah Nanti Di Akhirat Jadi Kata Kuncinya Disini Adalah Ketahatan Kepada Allah Dan Rasul Karena Kalau Selama Kita Taat Kepada Allah Dan Rasul Maka Akan Terjadi Kesatuan Tetapi Begitu Kita Tidak Taat Kepada Rasul Nya Dwi Taat Kepada Raja Rajanya Yang Raja Raja Itu Berada Di Bawah Pengaruh Negara Negara Besar Setan Besar Akhirnya Hakikatnya Tahlunya Kepada Setan Besar Nah Ini Menyebabkan Banyak Negara Muslim Tidak Bisa Berbuat Banyak Menolong Saudara-saudaranya Di Gaza Palestina Ketika Dibombardir Terus Menerus Dibunuh Satu Persatu Sampai 45 Orang Lebih Sementara Mengislamkan Satu Orang Saya Itu Kerjaan Yolah Biasa Ini Sudah Islam Tetapi Dibunuh Satu Persatu Propertinya Hancur Tanahnya Diambil Tetapi Mayoritas Sumbat Islam Hanya Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Apa Sebabnya Ya Karena Kita lihat Disini Sebelum Kita Pindah Surat Anur Surat 24 Telefon Allah Firman Kul Katakan Muhammad Ati Allah Wati Rasul Taatlah Kepada Allah Dan Taatlah Kepada Rasul Fain Tawallahu Kalau Kalian Berpaling Tadi Katakan Wala Tawallahu Allah Tawallahu Kalau Kalian Berpaling Fain Nama Kesungguhnya Kewajiban Rasul Hanyalah Menanggung Kewajibannya Sendiri Jadi Kewajiban Rasul Apa yang Dibebankan Kepadanya Dan Kewajiban Kalian Apa yang Dibebankan Kepada Kalian Apabila Kalian Menta Ati Rasul Itu Jadi Apabila Kalian Mentaati Allah Dan Rasul Itu Tahtadu Kalian Dapat Betun Contoh Yang Berpaling Yang Tidak Taat Yaitu Kaum Nabi Musa Karena Mereka Tidak Taat Kepada Nabi Harum Akhirnya Apa yang Terjadi Mereka Disesatkan Oleh Samiri Wa Ma'ala Rasul Illa Balagul Mubin Tidak Adalah Kewajiban Rasul Kecuali Hanyalah Al Balagul Mubin Menjadi Penyampaian Nyata Saja Maka Contoh Umat Yang Tidak Taat Pada Allah Dan Rasul Nya Adalah Bani Israel Pada Zaman Nabi Musa Sehingga Kemudian Dibuat Tersesat Oleh Samiri Kita Lihat Di sini Ini adalah Cerita Tentang Nabi Harun Surat Toha Ayat 90 Walakadokalalahum Harun Sungguh Harun Telah Berkata Kepada Mereka Ketika Nabi Musa Tidak Ada Pergi Ke Gunung Turzina Jadi Jadi Sebelum Mereka Disesatkan Oleh Samiri Harun Nabi Harun Sudah Mengingatkan Mereka Apa Kata Nabi Harun Ya Komi Wahi Kompu Inama Hanya Saja Futintumi Kalian Itu Di Fitna Di Seret Seret Ke Dalam Kesesatan Oleh Samiri Futintum Kalian Itu Di Fitna Di Fitna Itu Diberikan Kekacauan Berfikir Oleh Siapa Samiri Wain Narabakun Rahman Padahal Tuhan Kalian Sudah Pengasih Apa Wuktikasi Sayanya Nabi Musa Mau Pergi Mengaman Kalian Kepada Saya Kata Nabi Harun Ini ceritanya Ini kan Nabi Harun Buktikan Sayang Tuhan Ketika Nabi Musa Mau Pergi Ke Gunung Tursina Dia Mengaman Kalian Kepada Saya Maka 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 Ikutilah Aku Jangan Ikuti Samiri Fattabi Oni Wa Atia Amri Itibaklah Ikutilah Aku Dan Taatlah Kepada Perintahku Tetapi Apa yang Dilakukan Mereka Ali-ali Taat Kepada Harun Justru Mereka Ingin Membunuh Harun Hampir-hampir Saja Mereka Bunuh Harun Lalu Kemudian Mereka Mengikuti Samiri Akhirnya Apa yang Terjadi Tersesat Maka Berdasarkan Layat ini Tadinya Tidak Ada Alasan Bagi Kita Untuk Berpaling Sebetulnya Selama Kita Mendengarkan Kitab Sunci Jangan Pernah Berpaling Daripada Allah Dan Rasulnya Sementara Kalian Mendengarkan Nasihat Ajaran Allah Dan Rasulnya Tersebut Yang Begitu Indah Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Kalau Benar Dari Allah S.W.T. Kalau Ada Kekurangan Dan Khilafahnya Dan Kekurangan Al-Fatih Sendiri Mohon Dimaafkan Dan Ditinggalkan Ambillah Yang Benar Yang Datang Dari Allah S.W.T. Terima kasih Banyak Yang Mau bertanya Dipersilahkan Walaikums Waalaikumsalam Waalaikumsalam Walaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Kembali pada 17 tadi Walaupun Ayat Madania Tapi Terselip Suatu Keindahan Tafid Rabbani Di mana Akan Allah Take betul orang mu'min yang kasah tadi sehingga akhirnya mengembalikan kita pada cerita asal-usul di mana kalau seluruh alam semesta ini termasuk kita ditiadakan, maka akhirnya akan bersumber kembali kepada Allah semata-matanya yang ada dan Allah wujudkan Nur Muhammad tadi untuk memancarkan tajalinya maka sebenarnya ada keisahan antara Allah dengan Muhammad dan keisahan ini yang patutnya ditanangkan oleh mu'min-mu'min tadi dengan Muhammad supaya kita selalu beri pencerahan dan teguran tentang kaitan antara keisahan tadi barakatuh baik terima kasih banyak memang sebetulnya hakikatnya manusia dan perbuatannya itu diciptakan Tuhan, jadi bukan hanya manusianya tapi juga perbuatannya maka kalau ada perbuatan kita yang tidak sejalan dengan fitrah kita hakikatnya itu bukan perbuatan Tuhan tapi perbuatan kita dan setiap perbuatan kita adalah sebetulnya pasti salah ulangi apa saja kalau perbuatan kita hakikatnya salah kalau perbuatan itu benar hakikatnya perbuatan Tuhan apa sebabnya? karena semua yang baik dari Allah sedangkan yang buruk dari diri kita sendiri yang terjadi pada diri kita kalau itu baik hakikatnya dari Allah tapi kalau yang buruk itu dari diri kita sendiri apa sebabnya? Allah menciptakan kita fitrah kita berserta perbuatan-perbuatannya kita lihat di ayatnya disini surat 37 surat asafat ayat 96 ini kita besarkan dulu ayat 96 ini dia wallahu dan Allah khalakakum yang telah menciptakan kalian wama ta'amalun dan apa yang kalian perbuat ini? jadi kita dan perbuatan kita kata ma ta'amalun dan apa yang kalian kerjaan itu perbuatan Tuhan karena tidak ada yang bisa kita perbuat kecuali sesuai dengan hukum-hukum Tuhan melalui bagian-bagian tubuh kita akan berbuat kan perbuatan itu bisa berarti mendengar bisa berarti melihat itu kan mendengar termasuk berbuat kata kerja mendengar melihat berbicara makan itu kan berjalan bekerja itu kan perbuatan semuanya nah semua perbuatan-perbuatan itu diciptakan Tuhan bersamaan dengan tubuh kita ya ciptakan Tuhan dan kalau diciptakan Tuhan maka semuanya bisa dilakukan kecuali yang dilarang semua bisa dilakukan oleh tangan kita oleh kuping kita oleh mata kita kecuali yang dilarang saya misalnya dengan semua diciptakan Tuhan itu boleh dimakan kecuali yang diharamkan semuanya boleh jadi begitu juga yang lain-lain ya maka katnya semua wanita boleh dikawin laki-laki kecuali yang diharamkan begitu semua wanita boleh dikawin laki-laki semua laki-laki boleh dinikahi oleh perempuan kecuali yang dilarang itu kan ada dilarang jadi kecuali yang dilarang kenapa? itulah Tuhan tak masuk di situ maka karena Tuhan melarang kalau kita lakukan berarti hakikatnya bukan perbuatan Tuhan ingat kalau Tuhan melarang dan kita lakukan berarti hakikatnya bukan perbuatan Tuhan kenapa? karena Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan kalau kita sudah menyelesaikan perbuatan kita dengan kehendak Tuhan maka yang terjadi adalah unity kesatuan jadi namanya tawhid itu ataukah unity kesatuan itu bukan saja Tuhan esah tetapi juga segala sesuatunya cuma satu kaitannya dengan Tuhan jadi semua yang selain daripada Tuhan itu adalah hakikatnya Tuhan semuanya kenapa? kita sudah sampaikan semua selain Tuhan itu bayangan Tuhan kalau ada benda yang seribu bayangannya apakah kita mengatakan benda itu seribu? tidak tetap hakikatnya cuma satu yang namanya bayangan itu hakikatnya tidak ada jadi yang ada adalah pemik bayangan dengan demikian surat Al-Araf tadi ayat 17 disini menjelaskan kepada kita adalah tawhid murni dengan catatan tadi taat kepada Allah dan Rasulnya jadi kalau kita sudah berjalan taat kepada Allah dan Rasulnya maka berlakulah disini contohnya saya kan seluruh manusia tidak boleh dibunuh siapa yang bunuh satu orang siapa yang bunuh seluruh manusia kecuali yang dibolehkan bukan kecuali yang dilarang karena semuanya dilarang kalau semuanya dilarang kecuali yang dibolehkan kalau semuanya dilarang kecuali yang dilarang ulangi lagi kalau semuanya dilarang berarti kecuali yang dibolehkan ya semuanya boleh kecuali yang dilarangkan nah seperti itu nah yang namanya membunuh manusia itu semuanya dilarang kecuali yang dibolehkan mana yang dibolehkan ya tadi ya membuat keonaran membuat kekacauan membunuh orang lain maka boleh di hukumi hukuman mati menyerang negara orang ya negara warga negara orang itu boleh manusia keluar dan membunuhnya kalau dia melawan nah seperti itu sahabat tadi misalnya semua wanita boleh dilarang kecuali yang dilarang jadi semuanya boleh kecuali yang dilarang maka ada yang dilarang disebutkan di dalam Al-Quran Surat Anissa itu nah begitu ya makanan-makanan semuanya boleh membawa kecuali yang dilarang ya jadi ada kecuali yang dilarang berarti semuanya boleh tapi ada juga semuanya dilarang kecuali yang boleh yaitu seluruh manusia tidak boleh dibunuh kecuali boleh kapan dibunuh satu adalah hukuman mati kisah namanya yang kedua tadi adalah memerangi negara orang maka kemudian orang Gaza boleh membunuh tentara Israel tentara IDF ketika menemukan tentara IDF berkeliaran di Gaza boleh membunuhnya karena dia dalam rangka menguasai tanahnya di Gaza membunuh toko-tokonya orang-orang Gaza orang Hamas seperti itu maka halal boleh bagi orang Hamas membunuh tentara-tentara IDF atau tentara Israel Israel Defense Force karena melakukan kejahatan di sana begitu juga Hezbollah boleh membunuh tentara Israel terutama yang menginfiltrasi masuk ke Israel masuk ke Lebanon Selatan dari Israel Utara maka setiap mereka menginjakkan kakinya masuk di dalam Lebanon maka sah benar halal bagi orang Lebanon untuk membunuh tentara-tentara IDF dan itu yang disebut dengan kesetan Tauhid jadi Tauhid itu tidak berarti bahwa semua manusia harus disayangi dalam pengertian tidak boleh dibunuh ini ada juga cara berpikir seperti itu ini jelas keliru kenapa? karena orang jahat harus dihentikan kejahatannya kalau dengan alasan cinta kasih semuanya kemudian dibiarkan ya tidak boleh yang terjadi adalah chaos itu hanya cocok apa teologi seperti itu cocok untuk penjajah itu kalau penjajah cocok karena kita tidak boleh melawan penjajah dengan alasan kasih sayang padahal jelas-jelas meninjak negara kita dengan sepatu laras ya tentu kemudian boleh dihentikan ada lagi? gandim silahkan mau bertanya Ustaz katanya Ustaz yang bilang gini ya Ustaz ya solusinya untuk menyelesaikan masalah adalah membaca Al-Quran nah kalau katanya Ustaz Al-WBSA mengatakan bilang gini Ustaz berhadapan Al-Quran itu ada tiga tipe Ustaz yakni ada yang membaca menghafalkan ada yang dikaji kayak kita semua berjamaah kita kaji dengar bersama-sama yang terakhir Ustaz ada yang diamalkan kayak seperti ambil doa-doanya kayak kita nggak makan babi kayak gitu Ustaz apa yang bagus yang menurut Antum Ustaz? ya kita tidak bisa mengamalkan kalau belum mengetahuinya kalian diamalkan dan diketahui jadi harus tadakburi jadi bukan membaca saja pembahasan kita disini selalu tadakburi jadi kita tadakburi Al-Quran bukan hanya membaca bukan hanya mempahafal sering kita sampaikan disini di dalam Al-Quran bahkan tidak ada kata-kata mengapa mereka tidak menghafal Al-Quran tidak ada ayat afalayah fazun Al-Quran kenapa mereka tidak hafal Al-Quran yang ada adalah afalayah tadakbarun Al-Quran kenapa mereka tidak mencadakburi Al-Quran kalau menghafal Al-Quran itu hanya bagi mereka yang ingin memperdalam ilmunya dalam dunia keagamaan Islam misalnya tapi kalau tadakburi wajib bagi seluruh manusia bahkan terutama mati Islam jadi mentadakburi Al-Quran seluruh manusia harusnya supaya dia dapat kebenaran dari sana kalau kita tidak memasuki Islam tidak apa-apa tetapi membaca Al-Quran akan mendapatkan banyak filsafat hidup di dalamnya mendapatkan banyak sejarah di dalamnya mendapatkan kebenaran sains di dalamnya kalau membaca Al-Quran jadi dengan demikian yang utama itu adalah tadakbur Al-Quran kalau sudah ditadakburi otomatis akan dilakukan tapi tidak bisa diamalkan kalau belum tadakbur contohnya tadi apa namanya kita baca doa Al-Quran tapi tidak tahu maknanya akhirnya kemudian hanya menjadi ritual saja sholat misalnya kalau kita tidak tahu makna sholat akhirnya menjadi Al-Quran sendiri mengatakan bahwa ada orang sholat tapi mereka melakukan itu sholat tapi Al-Quran sendiri mengatakan seperti begitu jadi tidak bisa diamalkan kalau tidak ditadakburi dulu makanya di dalam Al-Quran itu tidak ada kata-kata afala tak malu Al-Quran yang ada adalah afala tadakbaru Al-Quran seperti itu kenapa tidak menadakburi Al-Quran nanti kalau sudah menadakburinya otomatis di dalam menadakburi itu ada perintah untuk mengamalkannya bahkan kita akan membaca satu ayat yang mengatakan jadi kita pun tidak berani membaca saja Al-Quran tanpa mengamalkan karena Al-Quran sebenarnya bilang kita pahami bahwa mengatakan sesuatu tanpa diamalkan itu adalah berat di sisi Tuhan alangkah beratnya kebencian kemurkan Allah di sisi Allah bagi mereka yang mengatakan sesuatu tapi tidak mengamalkannya dimulai dengan pertanyaan surat suratnya ini adalah surat hasaf surat 61 ayat 2 dan 3 dan dan seterusnya begitu kan saya kira-kira sampai di sini Assalamualaikum silahkan apa yang berlaku sekarang di Israel di Gaza dan Palestina kita anggap itu sebagai sunatullah artinya bahwa karena umat islam tadinya lemah kan sunatullahnya kan kalau kita lemah pasti akan dijajah jadi karena umat islam tadinya lemah maka kemudian dia dijajah karena itu kan Palestina diserahkan oleh Inggris kepada Israel melalui perjanjian Balfour itu Balfour itu nama orang dari luar negerinya Inggris itu adalah karena dunia islam pada saat itu kalah yaitu dinasti Uthmaniyah berpusat di Turki kalah dalam peran dunia pertama kenapa kira-kira dia kalah kan berarti menunjukkan dia lemah dia tidak punya kemampuan persenjataan mengalami kevalitan padahal sudah menggunakan katanya sistemnya sistem khilafaka begitu tapi kalahnya islam itu hanya bisa kalah kalau di dalam karena menghindari pertumpahan darah islam itu asli tidak pernah kalah kalau menghadapi penjajah tetapi Turki Uthman ini runtuh menghadapi Inggris dan sekutunya dan teman-temannya Inggris nah jadi dengan demikian setelah Turki Uthman diruntuh di Turki akhirnya Turki hanya disisakan satu negara kecil itu yang sekarang ini wilayahnya yang tadinya mencakup Eropa jadi tadinya Turki Uthman itu mencakup Eropa Asia dan Afrika Eropa seperti Albania makanya kan di Albania banyak islam itu wilayahnya dikuasai oleh Turki Turki sendiri kan sebagian wilayahnya masuk Eropa kemudian di Afrika misalnya seperti Tunisia jasa itu wilayahnya semua tadinya Mesir wilayahnya semua Turki Uthman Asia apalagi Asia seperti Suria seperti misalnya apa namanya seperti Palestina itu kan Asia akhirnya kemudian dibagi-bagi oleh Inggris jadi karena kita lemah kemudian Inggris memasukkan Israel di Palestina Palestina gak punya senjata gak punya kekuatan akhirnya Israel ataukah bangsa Israel yang ditempatkan oleh Inggris di sana diambil dari negara Eropa kan dari negara Eropa di sana dikasih senjata yang sophisticated yang canggih akhirnya apa yang terjadi dengan gampang membunuh mengusir orang Palestina dari tanahnya sehingga diambil jadi kita anggapin hukum alam sebetulnya makanya harus kita lakukan introspeksi tadi diri kita umat islam terutama bahwa ada yang salah di dalam keberislaman kita sehingga kemudian mereka bisa di kalahkan di sana jadi ini yang harus kita lakukan sampai sekarang terima kasih banyak jemaskan yang terbagi atas perhatiannya mohon maaf segala kekurangan walafuminkum wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh